Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi pribadi yang unggul Kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Waktu yang tersedia harus bisa dimanfaatkan se-efektif dan se-efisien mungkin Namun, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu tidak cukup Karena banyak orang terlahir dengan sumber daya yang lebih besar dari kita Orang yang berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi Tentu mempunyai modal awal yang lebih besar dan kuat Dibandingkan dengan orang yang berasal dari keluarga kebanyakan Ibaratnya, orang yang berasal dari keluarga kaya Telah melakukan start yang lebih awal Bagaimana bisa menjadi pribadi yang unggul Bila kita berangkat dari keluarga orang kebanyakan Agar kita bisa menjadi pribadi unggul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini dua kali seminggu Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like, share, dan komen Terima kasih Satu, bisa melakukan percepatan diri Orang yang unggul memiliki waktu yang sama Tapi isi berbeda Seperti dalam waktu yang bersamaan Ada yang memanfaatkan waktu itu untuk main Ada yang tidur Ada juga yang sedang beribadah Contoh lain Ketika sepertiga malam terakhir Ada yang bergandang Ada yang tidur pulas Ada juga yang tak hajur Dan tak fakur Waktunya sama Tapi isi berbeda Semua orang memiliki jatah waktu yang sama 24 jam sehari Jadi, masalahnya bukan waktu Tapi, siapa yang lebih pintar dalam mengisi waktunya Kualitas hidup sesuatu orang bisa dilihat dari kemampuannya Menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia Dua, bisa berhasil memasuki atau membangun sistem yang unggul Bergaul dengan penyual minyak wangi akan ikut harum Bergaul dengan pandai pesih akan bau bakaran Bergaul dengan ahli sholat tahajud akan terbawa ikut sholat tahajud Ibarat naik mobil Tergantung dengan mobil yang ia masukin Ikut dalam satu mobil Bila mobilnya pelan, maka akan ikut pelan Bila ikut mobil yang cepat, maka akan terbawa cepat Makanya, masuk ke dalam lingkungan sistem yang unggul Kita akan terbawa unggul Bila di sekitar kita tidak ada sistem yang unggul Yang sudah berjalan untuk kita masuki Maka kita perlu menciptakan sistem yang unggul tersebut Ada lima langkah dalam menciptakan sebuah sistem yang unggul A. Identifikasi aktivitas atau kegiatan utama Anda B. Urekan setiap aktivitas Setelah Anda memiliki daftar aktivitas yang dibutuhkan Anda untuk menjadi pribadi unggul Urekan setiap aktivitas menurut proses, alat, orang, dan strategi yang diperlukan untuk menyelesaikannya dari awal hingga akhir C. Mengidentifikasi cara untuk meningkatkan sistem D. Lancang atau pantau dan uji cara tersebut E. Evaluasi dan perbaiki Tiga, memiliki hati yang bersih Orang yang berhati kotor akan kontraproduktif Untuk sombong saja bisa capek Untuk ria ingin dipuji Orang itu makan waktu, pikiran, dan biaya Tapi bagi orang yang berhati bersih Tidak ada waktu untuk ria sombong Degi kepada orang yang lain yang mendapat karunia yang lebih dari Allah Maka orang yang berhati bersih akan cenderung lebih cepat mendapatkan hasil terbaik Demikian orang yang pendek tentang tiga resep jitu menuju pribadi unggul Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton